Pemirsa sang istri kabur dari rumah seorang suami di Bitung, Sulawesi Utara, Tega, menjekoki anak balitanya dengan miras. Pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian. Seorang anak berusia 1 tahun 6 bulan menjadi korban kekerasan yang dilakukan ayah kandungnya. Balita ini dicekoki minuman keras oleh ayahnya hingga menangis ketakutan. Dalam kondisi dipengaruhi minuman keras, pelaku merekam dan menyebar video ke media sosial. Pelaku marah karena istrinya meninggalkan rumah usai terlibat cekcok dengannya. Tim Resmo Polres Bitung menangkap pelaku di rumah kontrakan di Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung. Dicekoki minuman keras jenis ceptikus dan apa yang disumpeli rokok. Jadi akar permasalahan antara suami dan istri terjadi cekcok sampai menimbulkan aniaya. Itu kejadian pada hari Sabtu tanggal 9. Nah kemudian istri meninggalkan rumah, si bayi ditinggal di rumah bersama suami. Kemudian si pelaku karena stres, minumlah minuman keras. Kemudian video tersebut sengaja dibuat untuk diperlihatkan kepada si istri. Pelaku mendekam di balik jeruji besi rutan Polres Bitung untuk proses hukum lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!